Coba anda bayangkan, kalau tidak ada KPK Kan sekarang anda bilang, kalau KPK menangkap aja orang, korupsi seperti itu Tapi coba anda bayangkan, kalau KPK itu KPK itu sudah bekerja secara maksimal Melakukan agenda-agenda pencegahan Misalnya perbaikan sistem di semua kementerian, kelembagaan, pemerintahan, kamupaten, kota, dan provinsi Bu Nawal, ya, Menteri Ayaman Yang kena kasus korupsi Kemudian ini kebetulan lagi korupsinya Bang, terkait seleksi capim yang dibilang di nilai cacat itu Nilai poin cacat itu dimana? Enggak, karena itu pasal 29 Itu ada beberapa syarat, 11 syarat Salah satu syaratnya, syarat terakhir di poin K itu Menyatakan bahwa calon pimpinan KPK itu harus menyampaikan laporan daftar kekayaan mereka Kemudian kemarin, panser itu tidak mensyaratkan itu Jadi orang bisa saja mendaftar tanpa menyampaikan daftar kekayaan Itu berarti dia tidak melakukan, ya Dia melakukan pelanggaran hukum dalam merekrut Melakukan seleksi terhadap capim, oleh karena itu cacat juridis hasilnya Apa yang harus dilakukan presiden? Apa bisa ada samur tangan presiden di situ? Ini kasihan presidennya Bola panasnya dilempar oleh karena itu Presidennya sebenarnya menurut saya Bisa mengembalikan lagi ke capim itu Ke panser itu Atau langkah yang paling tepat menurut saya Membentuk panser baru Saya bilang KPK itu dikendalikan oleh Amerika dan Yahudi Kan itu persepsi Kan begitu dulu Kalian-kalian Nah itu masih ada jejak di kita Kalian itu persepsi juga itu Kita harus break dulu Gak ada waktu terbaru Sekarang